Salam Jumpa Pada tahun 1293, Kubilai Han, Han Agung Kekaisaran Mongol dan Pendiri Dinasti Wan, mengirim pasukan untuk melakukan invasi besar ke Pulau Jawa dengan tujuan Kerajaan Simosari. Hasilnya, gagalnya invasi Mongol, runtuhnya Kerajaan Kediri, kemenangan Raden Wijaya dan berdirinya Majapahit. Kerajaan Mongol, dalam sejarah adalah kerajaan terbesar di dunia setelah Imperium Britania, menguasai sekitar 33 juta kilometer persegi pada puncak kejayaannya, dan menjadi yang paling kuat di antara semua kekaisaran di dunia pada abad 13. Dalam usahanya menguasai dunia, Kerajaan Mongol mengiri beberapa utusannya ke berbagai negara untuk tunduk, termasuk ditujukan kepada salah satu penguasa di Jawa Dwipa yaitu Kerajaan Simosari. Tercatat tiga kali Mongol mengirim utusannya ke Simosari pada tahun 1280, tahun 1281, tahun 1286. Namun, Raja Kertanegara Simosari menolak tunduk. Bahkan, utusan terakhir dirusak wajah dan dipotong telinganya oleh Kertanegara serta mengusir utusan Mongol dengan tidak hormat. Bagi Kertanegara, kedatangan utusan Mongol tersebut disikapi sebagai ancaman. Kemudian Kertanegara membangun kekuatan sekutu atau mitra setata melalui ekspedisi Pamalayu, yaitu membangun kerjasama dengan kerajaan di Sumatera, guna membendung ancaman Mongol di wilayah Nusantara. Bagi Mongol, perlakuan Kertanegara pada utusannya adalah penghinaan, lalu mempersiapkan pasukannya menyerang Simosari dan menghukum Kertanegara. Pada tanggal 22 Januari 1293, pasukan Mongol dengan kekuatan seribu kapal berangkat menuju Jawa. Dipimpin oleh Ikemishi dan Gao Singh. Saat di Champa, Raja Champa Simawarman III yang mengetahui rencana invasi Mongol ke Jawa, melarang mereka transit di pelabuhan Champa. Pelarangan ini dikarenakan hubungan baik Champa dengan kerajaan Nusantara lainnya, terlebih Raja Simawarman III atau Raja Harjit beristri dari Putri Kertanegara yaitu Ratu Tapasi. Akibatnya memaksa bangsa Mongol harus berlayar dengan sedikit istirahat. Pasukan Mongol tiba di Jawa tepatnya di Tuban pada 1 Maret 1293. Namun, ternyata kerajaan Singasari telah berubah. Raja Kertanegara yang diburu Mongol, telah tewas oleh pemberontakan Jayakatwang. Sebelum pasukan Mongol datang, telah terjadi pemberontakan Jayakatwang terhadap kerajaan Singasari, pada Mei hingga Juni 1292. Kertanegara, bersama dengan menantunya, Raden Wijaya, tidak bisa mempertahankan Singasari dari serangan Jayakatwang. Pada akhirnya, kerajaan Singasari runtuh setelah Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang. Sedangkan Raden Wijaya berhasil lolos menuju Sumeneb berlindung kepada Arya Wiraraja. Pemberontakan Jayakatwang merupakan tindakan hasutan balas dendam terhadap masa lalu leluhur Kediri Jayakatwang, yang dihancurkan oleh Tumapel atau Singasari. Jayakatwang adalah cucu dari Raja Kediri Kertajaya yang dibunuh oleh Ken Arok dari Tumapel, pada tahun 1222. Ken Arok adalah buyut dari Raja Kertanegara. Untuk meredam permusuhan antara Kediri dan Tumapel, telah diusahakan para pendahulunya dengan perkawinan politik. Jayakatwang menikahi adik Kertanegara, yaitu Huruk Bali. Dan putra Jayakatwang yaitu Arda Negara menikah dengan salah satu putri Kertanegara. Namun, akhirnya Jayakatwang lebih memilih membunuh Kertanegara. Saat pasukan Mongol tiba, Kertanegara telah terganti oleh Jayakatwang. Di sisi lain, ada Raden Wijaya yang dulu lolos dari pemberontakan Jayakatwang. Atas usaha politik dan jaminan Arya Wiraraja, Raden Wijaya diampuni Jayakatwang dan diberi izin membuka pedukuhan di hutan tarik. Kematangan berpolitiknya, Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk bersekutu dengan pasukan Mongol menyerbu Jayakatwang. Raden Wijaya meyakinkan Mongol bahwa pihaknya lah yang merupakan pewarisi Mosari. Raden Wijaya juga akan bersedia tunduk pada Kekaisaran Mongol. Akhirnya, pada 19 Maret 1293, kedua pihak sepakat bergabung untuk menyerang Jayakatwang. Dengan cepat gabungan pasukan Wijaya dan Mongol berhasil membakar istana Jayakatwang. Jayakatwang yang telah mundur kemudian tekepung dan menyerah. Namun saat tertawan, Jayakatwang akhirnya dibunuh. Pasukan Mongol yang dimabuk kemenangan dimanfaatkan secara licik oleh siasat Raden Wijaya. Saat pasukan Mongol tanpa kesiap siagaan, pasukan Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol, mengkhianati perjanjian yang dibuat sebelumnya. Tentu pasukan Mongol terjebak dan kalah. Diperkirakan lebih dari separoh pasukan Mongol binasa, sisanya berhasil melarikan diri. Akhirnya di awal bulan Agustus tahun 1293, 3. Pasukan Mongol meninggalkan Pulau Jawa dengan hasil yang memalukan. Kaisar terbesar dunia saat itu, telah dipecundangi dan tak ada keberanian lagi untuk kembali membalas kegagalannya. Semenjak itu, kemudian berdirilah kerajaan baru yakni Majapahit menggantikan Simosari. Kisah invasi Mongol ini memiliki sumber primer terdapat pada prasasti Pulau Serutu dan sumber sekunder terdapat pada naskah Tiongkok, Dong Siangkau, negeri di samudera timur dan barat, yang ditulis oleh Zhang Xie tahun 1574 sampai tahun 1640, serta beberapa naskah Nusantara, seperti negara Kertagama, dan Paratron. Sumber primer tentang kerajaan Singasari terdapat pada, prasasti Manjusri, prasasti Wurar, prasasti Mula Malurung, prasasti Amogapasa. Sedangkan prasati tentang Majapahit antara lain, prasasti Kudadu. Demikianlah sejarah kekalahan Mongol, keruntuhan Singosari dan berdirinya Majapahit. Semoga bermanfaat. Salam